assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut lagi guys komik kisah nyata anak-anak gladiator aliennya karya bang comet yang dibuat hanya dengan pena dan hafes dikisahkan di video yang lalu bahwa Buk berhasil merebut tas yang berisikan kubus heronya Andra yang sedang berduel dengan Dimas guys akhirnya heronya berhasil dibawa kabur oleh Buk dan Buk hendak menuju ke pulau naga untuk mencari mustika naga ia ingin mewujudkan impiannya yaitu punya kekuatan pemusnah ingin merajai di dunia gladiator alien bukit gunung sungai buk lewati bersama Dimas untuk menuju pulau naga berhasilkah mereka karena pasti ajis dan heronya yang bernama Dragon Killer akan selalu mengejarnya di saat Andra sedang galau guys karena heronya disambar direbut oleh Buk dan dibawa kabur dalam keadaan galau kesal tapi dia berhasil menyelamatkan Mila dari tangan Buk tiba-tiba muncul ajis di depannya dengan tidak menutupi kepalanya lagi seraya berkata terlambat kata ajis membuat Andra pun jadi kesal karena ajis ikut campur hei cupu kenapa kau selalu mengikuti terus ha kau itu cupu tidak bisa apa-apa kata Andra namun kekesalan kemarahan Andra tidak ditanggapi guys oleh ajis ternyata ajis ini tokoh yang berhasil menyembunyikan siapa dirinya ajis berpikir dalam hatinya ini gawat buk pasti ke pulau naga untuk mendapatkan mustika naga ia ingin mewujudkan munculnya sembilan elemen diwa sembilan elemen dewa maaf guys yang akan memunculkan kekuatan pemusnahnya aku harus segera ke pulau naga kata ajis guys persetan dengan Andra ia tidak mempedulikan Andra yang sedang kesal padanya dan saat itu juga detik itu juga guys ajis mulai berubah wujudnya dengan sebagian kepalanya bertato dan berikat dan dibelakangnya muncul hero andalanya nah hero kebanggaannya dragon killer yang muncul semua itu terjadi depan Andra dan Mila membuat Andra terkejut guys Mila pun terkejut ternyata si cupu itu yang telah banyak menolongnya yang banyak membantunya adalah si ajis cupu ternyata dia tidak cupu guys Andra lihat itukah ajis ha Andra pun tercengang guys melihat ajis dan heronya yang bernama dragon killer yang menunjukkan dirinya di depan Andra dan Mila inilah sosok ajis dan heronya yang bernama dragon killer naga berkepala dua yang sudah yang sudah di upgrade guys dengan hero-hero lain dalam dirinya lalu si ajis pun berkata pada Andra guys Andra nyalimu tidak sebesar mulutmu mungkin ajis juga sepertinya kesal juga guys menghadapi sikap Andra lalu ajis pun raib menghilang dari hadapan Andra dan Mila membuat kedua pasangan ini tercengang guys karena tidak disangka-sangka si cupu itu ternyata punya hero sehebat itu hampir tidak percaya kalau itu ajis dan Mila pun yang selama ini disukai oleh ajis guys namun tidak ditanggapi karena bertepuk sebelah tangan Mila menganggap ajis itu cupu tidak bisa apa-apa dan sekarang barulah dia tahu siapa ajis ajis maafkan aku karena selama ini aku meremehkanmu lalu sepasang kekasih ini pun mulai berjalan guys Andra ternyata dialah yang selama ini sering menolong dan membantu kita Andra pun mulai mengakui betul Mila sejak peristiwa itu guys tidak tidak membuat Andra jadi semakin tenang namun dia semakin resah semenjak itu Andra tidak pernah tenang lagi dan akhirnya dia nekat untuk pergi ke Gunung Bolong untuk menemui Profesor Joey Wilwolf ia ingin merubah dirinya apalagi dia sekarang sudah tidak punya hero guys karena heronya dirampas oleh Bug aku akan ke Gunung Bolong namun dia sembunyi-sembunyi dari Mila guys ia ke Gunung Bolong tanpa diketahui Mila dengan susah payah ia menaiki bukit, gunung, dan padang pasir Gunung Bolong masih cukup jauh dan di saat itu tiba-tiba ada yang mengintip guys dari balik pebatuan sosok mata yang memerah dan penuh dengan otot sepertinya guys lihat saja tuh ada sepasang mata yang mulai mengawasinya Andra sedang asik minum air apa yang akan terjadi dengan Andra guys apa dia berhasil menemui Profesor Joey Wilwolf apakah dia tewas dalam perjalanan sementara Ajis yang menaiki heronya yang bernama Dragon Killer yang sudah bergabung hero nya sudah di upgrade guys sudah bergabungan dengan Lionfire dan Raja Jin namun ia terlambat datang ke Pulau Naga di Pulau Naga sudah banyak korban guys naga-naga bergeletakan tewas sepertinya Bug sudah mengamuk di Pulau itu untuk mencari mustika naga terlambat kata Ajis sudah banyak korban naga-naga bergeletakan guys sepertinya ada pertempuran besar disini ternyata luar biasa kekuatan Bug Ajis dan Dragon Killer memantau dari atas gunung yang tinggi terlihat di bawahnya berserakan mayat-mayat naga dan Ajis berkata pada Dragon Killer Bug telah mengobrak abrik Pulau Naga kalau naga merah tewas berarti Bug sudah berhasil mendapatkan mustikanya ini gawat kalau Bug sudah berhasil mendapatkan mustika naga yang berarti aku harus ada persiapan untuk menghadapi sang pemusnah di saat Ajis dalam keadaan kebingungan guys tiba-tiba ada yang memanggilnya dari belakang tanpa diduganya dan Ajis tercengang selama ini dari awal hingga saat ini dia belum pernah bertemu dengan orang yang sekarang memanggilnya guys siapakah orang itu dan membuat Ajis tercengang dan berkata aku tidak percaya siapa di depanku ini ternyata yang memanggilnya Profesor Joey Wilwolf guys yang membuat Ajis tercengang hampir dia tidak percaya karena selama ini dia tidak pernah bertemu dengannya dan Profesor Joey Wilwolf berkata Profesor Joey Wilwolf ikut berduka guys dengan kehancuran pulau naga ini yang menghancurkan pulau naga ini bukan hanya Bug tapi elemen dewa perang ada disini mereka memperebutkan mustika naga ternyata guys bukan cuma Bug yang mengobrak abri pulau naga ini ada dewa perang pantas saja semua kacau membuat Ajis seperti tidak sadar guys dia masih melotot matanya memperhatikan siapa yang datang dan seakan tidak peduli apa yang diucapkan oleh Profesor Profesor Joey Wilwolf dia orang yang sulit ditemui hari ini dia menemui ku banyak orang yang tidak bisa menjumpainya hingga sampai meregang nyawa iya Prof iya Prof Ajis kau mendengarku iya Prof Bug berhasil merampas mustika naga tugasmu untuk menghancurkannya hanya kau yang mampu melawannya dan Prof Joy Wilwolf pun mengeluarkan karyanya guys kubus sepertinya ia memberikan sebuah kubus pada Ajis entah berisikan hero apa guys namun Ajis disuruh menghadapi sang pemusnah ini untukmu aku berhasil mengkubuskan elemen dewa perang hah ternyata dewa perang sudah ada dalam kubus Ajis mengira dewa perang masih berkeliaran guys ternyata sudah dikubuskan oleh Joy Wilwolf Profesor Joy Wilwolf benar-benar seperti mimpi Ajis rasanya tidak percaya guys dapat kubus dewa perang kamu harus siap aku dengar kabar sambil sang pemusnah memberikan kubus pemusnahnya pada Akram ada satu orang lagi yang mungkin akan jadi musuhmu Akram Ajis terkejut guys karena sekarang-sekarang ini Akram yang sudah memiliki pemusnah sudah mengobrak abrik kalangan gladiator alien Akram sedang mencarimu begitu kata Profesor Joy Wilwolf pada Ajis tak henti-hentinya Ajis tercengang guys dengan kemunculan Profesor Joy Wilwolf apakah yang akan terjadi dengan Ajis karena Shamil pun sedang mencarinya dia harus berhadapan dengan dua pemusnah lalu Profesor Joy Wilwolf pun pamit guys dan ia berpesan ingat seiring kekuatan yang hebat ada tanggung jawab yang besar Ajis yang masih tercengang dengan mata belotot iya Prof wow inikah sosok bir-bir black tunggangan Profesor Joy Wilwolf mari kita lanjutkan kisah selanjutnya guys nanti bersambung oke bye-bye